Jajaran Polres Kerinci berhasil mengungkap penanaman ganja di lahan hutan seluas 1 hektare. Lokasi kebun ganja tersebut diketahui berada di kilometer 10 puncak jamatan Sungai Bungkal, kota Sungai Penuh. Seorang wanita berinisial F.Y. berusia 40 tahun yang diduga pemilik lahan diamankan bersama ratusan barang bukti batang ganja. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, Anda Heru Pitra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rekan Heru. Ya Rekan Dea. Bisa Anda informasikan kapan penggebekan lahan ganja ini dilakukan oleh aparat kepolisian? Ya baik, perlu kami laporkan bahwa lahan ganja seluas 1 hektare di puncak kilometer 10 Kecamatan Sungai Bungkal berhasil diungkap pada Rabu tanggal 20 Oktober kemarin. Penggebekan berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Ketan Narkoba Polres Kerinci. Berdasarkan laporan itu, Ketan Narkoba dan Rang melaporkan ke Kepores. Dan Kepores langsung memerintahkan untuk melakukan pemilikkan. Program didapatkan kita pukul 13 Rabu siang. Kita pukul 16, Kepores langsung memimpin anggota melakukan pemerebatan menuju lahan yang terdapat di puncak di wilayah Kecamatan Sungai Bungkal, kota Singapeno. Rekan Heru, dari lahan 1 hektare yang digerebuk ini, apakah hanya ditanami tanaman ganja itu saja ataukah ada tanaman lainnya? Ya, di luas lahan 1 hektare itu terdapat tanaman cabai. Di seputar tanaman cabai itulah yang ditanam beberapa batang ganja atau racunan ganja yang ada di lahan tersebut. Di sela-sela batang cabai itu. Namun yang terurus bukan cabainya, malah ganja itu yang terurus gitu. Baik. Lalu, berdasarkan informasi yang ada ini, disebutkan bahwa suami dari FI ini bisa berhasil melarikan diri. Apakah benar? Dan bagaimana nanti penanganannya? Ya, benar sekali informasi tersebut bahwa saat pengelebatan yang dilakukan oleh anggota Kores Rinci, saat itu Kores hanya menemukan istri dari berinisial WC, suami dari inisial FN yang berhasil di amatan di lokasi tersebut. Sementara FI berhasil melarikan diri sebelum pas waktu pengerbakan dilakukan. Itu mereka akan dia. Baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan video keterangan dari Ibdayandra, kandid narkoba Polres Rinci selengkapnya. Alhamdulillah, se-Narkoba Provinsi bisa mengamankan dan ladang ganja berikut tersangkanya. Untuk tersangka dua orang, Ibiza berhasil kami amankan satu orang, Ibiza berhasil kami amankan satu orang, Ibiza. Ya, diruga menanam, menjual yang ketika jenis ganja. Ini yang keringnya, terus yang ini, yang masih siap panen. Terus masih ada anggaran 300 batang lagi di bawah. Yuk, ikuti. Ganja, ini juga. Ganja, sini. Itu juga di bawah sampai, itu ada bebek yang kecil. Untuk tersangka sini, untuk tersangkanya, Ibu-Ibu ini. Terima kasih. Terima kasih.